Sejumlah petugas kepolisian dan dibantu dengan anggota TNI di kecamatan Mestong, Muarujambi melakukan kegiatan apel kesiagaan tindakan kriminalitas. Guno mengantisipasi tindakan kriminalitas di jalan lintas. Kemana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Puluhan anggota TNI Polri yang melakukan tugas pengamanan arus mudik di jalan nasional lintas timur Jambi, Palembang tepatnya di kilometer 30 wilayah kecamatan Mestong melakukan kesiagaan terhadap antisipasi terjadinya tindak kejahatan baik pencurian disertai kekerasan terhadap warga, khususnya saat puncak arus mudik yang padat pada saat ini. Perwira pengendali keamanan arus mudik wilayah Mestong, Kabupaten Muarujambi, Agapetaroni Zebuah terkait hal tersebut mengatakan, saat ini dirinya bersama puluhan petugas TNI Polri akan terus melakukan patroli secara mobit ke titik-titik rawan terjadinya kejahatan di wilayah kilometer 30. Seperti di wilayah Nyogan dan sekitarnya, yang diketahui sering terjadinya tindak kejahatan di wilayah tersebut. Khusus pada hari ini karena persiapan untuk lebaran, antisipasi yang pemudik dan antisipasi juga kemungkinan terjadinya hal kriminalitas kita menempatkan anggota di titik-titik rawan daripada baik itu kemacetan maupun kemungkinan terjadinya kriminalitas. Untuk yang rawan kriminalitas, khususnya di daerah Nyogan, Tanjung Pau 32-39 karena itu terkait dengan 3C Curah-Curah Securan Mor, kita melaksanakan patroli mobile artinya keberadaan polisi tetap di nomor satukan di daerah-daerah rawan yang dimaksud seperti itu. Keamanan di jalur lintas timur antara Muarujambi dan wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Hamin satu lebaran terus ditingkatkan agar para pemudik nyaman dan aman di perjalanan.